Apakah di lidahnya gusi, langit-langit mulut itu ada luka? Kemudian apakah pincang? Kalau kemungkinan pincang juga bisa juga PMK. Atau yang lain ya, dikoreksi pakannya. Jadi kemudian kalau ketahun banyak urea, gimana? Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan mendiskusikan tentang sapi yang ada permasalahan fisik. Pertanyaan dari Nurwahid Alvanah. Assalamualaikum, pak mau nanya, sapi saya selalu keluar air liur tapi masih normal makannya. Oke mbak Nurwahid Alvanah. Jadi sapi yang air liurnya berlebihan, itu ada kemungkinan. Tiga, satu individual, kedua itu adalah masalah pakan, dan ketiga penyakit. Individual ya, jadi sapi individual itu memang ada sapi-sapi tertentu yang makan apa saja memang keluar air liurnya banyak. Jadi kalau pada orang, itu orang yang air liurnya banyak itu tentu saja ya pasti suka makanan yang kering, nasi goreng, mie goreng, gitu ya. Kalau produksi air liurnya sedikit pasti sukanya sup, mie kuah, gitu ya. Kemudian kedua pakan ya, saya bilang kemudian kedua pakan. Pakan, kemungkinan makan rumput atau daun muda, ya rumput-rumput atau daun muda itu kalau digunyah-kunyah banyak menghasilkan busa dan air liur ya. Bisa juga kalau makan itu terlalu pedas, ya orang juga makan pedas juga keluar air liurnya. Kemudian bisa juga pakan menyebabkan keluar air liurnya banyak itu makan rumput yang terlalu banyak diberi pupuk orea. Nah, ya itu bisa menyebabkan keluar air liurnya banyak atau pakan yang diberi campuran orea terlalu banyak itu juga akhirnya mengeluarkan air liurnya yang banyak-banyak. Ini ada orang, orang manusia ya kalau coba makan itu MSG, mie cing, penyedap rasa itu terlalu banyak. Bikin mie, diberi penyedap rasa terlalu banyak, pasti nanti akan keluar salivanya atau air liurnya banyak. Nah, itu. Kemudian penyakit, apakah ada penyakit-penyakit yang mengeluarkan air liurnya banyak? Kemarin banyak itu beristiwa penyakit itu, PMK atau food and mood disease. Jadi karena ada yang saryawan di lidah, di gusi, di langit-langit mulut. Karena luka akan mengeluarkan air liurnya banyak, jadi PMK itu selain mulutnya sakit, lidah, gusi itu, juga kalau ini jirinya juga nanti di sela-sela kukunya ada luka-luka, panas badan tinggi ya, gitu ya. Nah, PMK, jadi mungkin akan PMK bisa jadi. Sudah mengeluarkan air liurnya banyak. Kemudian bisa juga penyakit malignan catar fever. Catara itu air liur, fever itu demam. Malignan itu ganas banyak, jadi sapi yang keluar air liurnya banyak. Nah, ini juga disertai diare berdarah dan nanti ikornya matanya akan merah dan akhirnya akan memutih ya. Nah, di gejala-gejala seperti itu. Jadi, kemungkinannya apa, ya banyak kemungkinannya. Jadi, sebaiknya Mbak Nur Wahidah. Mbak Nur Wahidah cek mulutnya dibuka, apakah sapinya dibuka mulutnya ya, apakah di lidahnya gusi, langit-langit mulut itu ada luka. Kemudian apakah pincang, kalau kemungkinan pincang jika bisa juga PMK. Atau, yang lain ya, dikoreksi pakannya. Jadi, kemarin kalau terlalu banyak orea, gimana? Oh ya, ternyata kemarin makan rumput. Ya, kalau terlalu banyak orea, bisa diberi obat asam cukak. Cukak yang biasa dipakai untuk makan bakso itu. Ya, itu kira-kira 1-4 liter ya. Tergantung dari keparahan penyakitnya. Nah, kalau tidak airnya itu semua bisa diberi minum sebanyak-banyak di gelonggong, dimasukkan sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit, tapi itu banyak. Dengan harapan akan cepat-cepat dikeluarkan. Ya, kalau sudah parah, semuanya saja harus ditrokar, diganti itu, disedot isi perutnya, kemudian dikasih air minum. Nah, begitu. Mbak Nur Faidah, jawaban saya. Dan kalau teman-teman yang lain punya pendapat lain, tolong ditulis di kolom komentar. Juga akan menambah pengetahuan saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada semua viewer, subscriber, liker, dan komentator, saya doakan semuanya sehat, rezekinya berlimpah, dan tahun ini bisa mengumpulkan uang satu trek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!